alhamdulillah disampai kiriman dari Bapak Yulianto Purwakarta Oke kita buka S6 Samsung S6 Wow ngulus ya ini udah unboxing ini barangnya udah saya terima dan insyaallah kita kerjakan secepatnya dan mudah-mudahan berhasil dengan baik ya pas Yulianto ini kita yang panasnya jadi kata Masnya bahwa IC powernya udah diganti IC power itu posisinya di sini ya Mas di sini nah ini kelihatan nggak Mas jadi IC powernya tuh ini ya Mas ini IC powernya dan ini belum diganti Mas belum diapa-apain memang disini kondisinya panas yang panas disini sangat panas jadi kita coba cari permasalahannya jadi kita coba ini short, ini apa ini, short ini pun short, ini short ini short, ini short ini kenapa short semua ini ini short enggak, ya bener pada short disini ya lalu kita cari yang short itu apa aja dari short, jadi kalau kita cek dari bentuk aslinya ini bentuk aslinya seperti ini ya enggak kelihatan ya ini jadinya seperti ini yang ini yang ini yang ini nah ini semua berhubungan langsung dengan ini IC power nah ini kan kelihatan ya bahwa ini pelindungnya masih ada pelindung-pelindung ini masih ada IC powernya belum pernah diangkat dan memang IC power ini panas banget ini kita copot pelindungnya ya nah, dapat aja begini ya ketang aja deh oke copot yang pertama lalu yang ini yang ini lalu yang ini oh ini udah bisa diangkat sebelah ya, bisa diangkat nah, ini ya udah gak buka pelindungnya tadi belum buka apa sih tadi? ini pelindungnya tadi kan ini disini nah ini kita buka fluxnya lagi sebelah sedikit aja fluxnya yang terlalu banyak oke kelihatan ya ya bisa kelihatan susah juga kameranya tapi saya heran loh yang benerin ini dia bilang ngerjainasi power tapi IC-nya belum diganti bagaimana dia bisa bilang seperti itu tapi dia belum ganti IC-nya ya alhamdulillah ini IC-nya Pak Yulianto ini IC-nya dan sudah berhasil di copot alhamdulillah kasihkan pake flux seperti ini aja jangan sampai merusak ya merusak dari PCB itu sendiri kalau udah rusak gagal sudah waktu hati sudah tidak bisa dipasang lagi dan itu berbahaya sekali kita selalu minta pertolongan dari Allah agar kalau kita bekerja ya Allah berikan kemudahan kelancaran sudah sudah bagus ini ya alhamdulillah lalu kita akan ribal kita coba dulu oke kita pake kaca yang besar ini dan ini ada disini ini ya nah itu nah ini kan IC-nya yang kita mau pekerja kan nah ini tuh ada disini nih nah oke kita liat IC-nya oke kita akan melakukan proses ribal ribaling ini taruh dulu disini wah kelihatan nah ini lalu kita kasih solasi atau lapang atau apapun itu saya disana atau aluminium aluminium foil adanya aluminium foil disini kita tetap lem tetap tekan dia kapinya oke setelah itu kita kasih tim apa saya pake online fix tool yang katanya sih gak kering tapi ternyata kering juga sedikit tuh di atas tapi dalamnya sih masih oke dalamnya tapi agak sedikit aneh nah segini aja udah cuy lagi sih sebenernya nah kok jaksana nah disini udah dikit aja kita banyak-banyak termu sip habis itu kita lepet-lepet 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 pake carianya nah sip udah setelah kita semua begini kita bedawar gak usah terlalu panas bawarnya satu-satu aja hot satu air satu atau satu setengah gitu sedikit nah ini aja lagi dia juga cukup bismillah dan lakukan pencetakan ulang hari balik sampai kaki-kaki kelihatan oke sip berikutnya sudah matangan saya udah merasakan hangat oke nah ini kita buka hasilnya access ribal kita buka ribal aja lama ya ribal aja sampai mau 4 menit 5 menit dari balik oke ini hasilnya bisa dilihat kelihatan gak hasilnya oke kita lihat hasilnya kelihatan gak hasilnya gak kelihatan ya ya udah gak kelihatan coba kita pakai kamera itu kita pakai oke kita lihat dari sini kita lihat dari sini sekarang kita pasang di sini jangan sampai kebalik kalau kebalik kalau kebalik jangan sampai kebalik kebalik oke oke mana nih bacaannya nih nomor satunya lebih geduleng nah lihat-lihat terus di kalau kita lihat sini lihat timahnya ini siap untuk dipasangkan timah-timah sudah siap kita pasang lagi Bismillah Bismillah Allah kalau tidak bisa dengan baik kita pasang dengan baik siap kita udah goyang untuk mencari kakinya sendiri siap ya saya rasa ada cukup sekarang kita check shot apa-apa shot oke kita kipasin sekalian kipasnya adem oke dan ini asinya sudah saya pasang lagi kita-kita pasang lagi kita coba ini sudah saya pasang kita kasih kita coba apakah dia nyala setelah di kerjakan memang ada sedikit perubahan nah dia udah nyala jadi coba kita nyalain hapenya jadi emas yang punya ini yang punya samsung ini dia ke SC lalu dibilang katanya CPU-nya kena mesti ganti mesin lalu beliau ke counter benerin hape ini namun setelah di cek kata yang punyanya itu ini dia punya itu 64 GB 64 GB namun setelah dia periksa dan yang anehnya lagi itu setelah berhasil diperbaiki di salah satu counter tersebut itu pinnya jadi gak bisa sidik jarinya jadi gak bisa seharusnya kan kalau emang itu punyanya ya sidik jarinya bisa pinnya bener karena emasnya yang bikin seharusnya dari situ aja udah ketahuan kalau ini tuh ada yang aneh dan ternyata benar setelah emasnya periksa punya dia 64 disini tuh yang ada disini yang dipasang disini itu adalah 32 nah 32 GB jadi kemungkinan terbesar ini tuh dituker satu set mesinnya dituker mesin 64 GB dituker jadi 32 GB jadi ini tuh permasalahannya serius ya oke kita cari dulu kan dibalannya dan kita juga cek harganya untuk informasi ke mas Julianto ini yang punya ya yang sabar mas ini mesinnya tertukar mas sama punya orang oke lah tetap semangat mudah-mudahan jadi pengalaman terima kasih Terima kasih.